Hai ini gue sebareng Dafa udah lama enggak gue saatnya menikmati suasana pedesaan oksigennya enggak usah ditanya oksigennya banyak banget ini ya kecuali banyak truk jadi banyak bercampur co2 ini suasana desaku ini menuju jalan raya besar ini kalau dari sini ini ya sekitar kira kilo Pak tiga kilo lah sekitar tiga kilo ini jalannya mulai turun jadi slow aja oke pantau video terus sampai selesai gue sehari ini muter-muter tipis nih temen-temen mungkin ngelihat wet-wet jati ini pohon-pohon jatinya ini udah terlihat rontok banget dahannya ya ini udah menandakan kemarau panjang di disini ya karena pohon jati ini kan karakteristisnya kalau dia udah masuk musim kemarau banyak menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan ngono nenek pelajaran yang saya terima dulu nih ya ini full udah banyak yang rontok dan yang berserakan ini ini dibakari wah nyampe sini lama gak goes yuk ngos-ngos ya Pak tanya nek dari rumah saya mau ke jalan raya besar itu eh lumayan banyak turunannya sih jadi ngontelnya nggak begitu berat tapi kalau nanti pulangnya itu yuk rodo berat pulangnya itu rodo banyak tanjaan jadi ngos-ngosnya lumayan nanti jadi ini dari rumahku ke jalan raya nanti bentar lagi nyampe terus sekitar tiga kilo jadi nanti PP enam kilo pagi ini bareng dafah tipis-tipis tuh cuma disini enggak ada yang jualan jajan full hutan ya karena rumah desanya full tengah hutan tengah halos nih tanjakannya ya enggak tinggi-tinggi banget sih cuma nanti baliknya yuk lumayan kayaknya sidapa tuh biasanya bareng bocil-bocil bocil-bocil lainnya temennya sidapa ada yang pergi piknik nggak tahu kemana tuh ya paling seratusan meter lagi nyampe jalan raya udah mulai kelihatannya jalan rayanya belok kanan arah ke cepu belok kiri arah ke blora tuh udah masuk jalan raya jalan raya tuh dikit tuh oke tuh tuh udah nyampe nggak lama paling berapa menit doang tuh jalan ke cepu sana jalan ke blora saya kaya operasi November ya Pak nah mau dua tahun itu desa saya nih jalannya udah full aspal nek dulu hancur banget ya padalah nih jalannya hancur banget berbatu dan wahlah nek PP badan aja di beberapa titik itu parah saya jatuh hujan deras tuh jatuh nih kali ini udah enak udah full aspal paling dari jalan raya ini masuk rumah desa saya paling paling 10 menit 10 menit udah nyampe udah full di aspal sampai desa saya jadi aksesnya ini kesini enak banget lampu juga udah mulai masuk di sepanjang jalan baik panen surya surya ataupun yang kabel tak review jalanan ke rumah desa saya ya ini jalan raya rame selalu karena ya akses ini bisa dibilang aksesnya cepu blora terus dari blora mau ke Bojonegoro mau ke Jawa Timur bisa lewat sini ya ini lintas lintas provinsinya bisa lewat sini oke kita lanjut balik apa lerensepah balik oke gas pol kita balik tidak apa minta balik deh panek omomi pah bami pah simbahnya dafa itu hahaha yo oke kita gas dulu ya gengs ker gengs yang jagain warungnya ya dia tuh nah nih view mulai masuk ke desa saya tuh kayak gini ada pos kamhut nih jadi untuk menjaga pencurian kayu nih harus ada pos penjagaannya karena banyaknya kayu di tpk itu rawan dicuri gengs jadi ya perlu dijaga jadi keluar masuk kedaraan yang mengangkut kayu tuh diperiksa disitu gengs tuh oke dari sini udah berasa enak sih ada turunannya dikit nanti habis ini jalannya nanjak tipis-tipis terus nanjak banget oke ikutin terus oke iya 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 tuh jatinya kelihatan banget ya jati singwis rontok-rontok nanti setelah ini bakal masuk musim penghujan dan bakal seger lagi banyak daun muda dari pohon jati yang tumbuh terus nanti bakal ada musim lirah kunci dulu lirah kunci itu makanan yang khas dan ikonik dari desa saya ya adanya ya satu tahun sekali itu nggak bisa dibedidayakan atau mungkin bisa nemuin caranya ya bisa kali cuma itu tanaman liar tumbuh di hutan yang satu tahun sekali lah habis musim musim lirah kunci nanti masuk ke musim kepompong ungler atau entung jati itu nanti habis itu masuk lagi musim jamur barat itu juga klasikalnya dari apa namanya dari desa saya ini jadi ada makanan musiman yang apa namanya menghiasi peralihan-peralihan musim di desa saya ini itu ya oke cus terus ini baru berapa kilo ini setengah kilo mungkin oke itu sidapa udah nyampe sana ini di tengah perjalanan ada manok gede banget gengs jadi dapam manok bido oke ma burunya gode hitam itu loh pas mibir mau gode banget pah sasa yang go bido ini orang jawa apa panik ngara nih pah itu loh di nongkrong disana geng wuh terbang wuh terbang ini masuk pertengahan di perjalanan tanjakannya lumayan jadi sepede dituntun guys wes mengkis mengkis-mengkis ya perapa ha namanya dalan apa pak ngawurai dalan nge nge pang nih dalan nge pang alias nge pang itu bercabang jadi yang di aspal hanya satu sisi 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 kanan sisi kirinya enggak dan sisi kirinya ini karena sini udah di aspal jadi gak pernah dilewati nembian dilewati terus habid dapam iya pak yu nesu kisnu ini pak piba wani porang enak kue nek muni kisau lewat balik juri nih udah dua tahun berarti gak dilewati teman-teman tuh nah dulu jalannya kayak nge neki yu pak yu jalannya berbatuan kayak nge neki dan aduh lebih parah lagi dari ini dan yu batunya gede-gede dan ya ngeri pokoknya jalan ke desa saya lebih terkenal jalan makadam alami jari dapam oke oke jelas gak ada yang lewati ya pak ya Allah gue blusuk-blusuk tapi ini karena dikasih ngomong jika tungga tungga tau nggak geng tungga itu ranting-rantingnya pohon jati tuh wala kupu-kupu geng kesukaannya L L sananya kupu-kupu lho Pak ini berarti masih alami banget kayak gini suasana nyamuk yu ulang-ulangnya nih Pak banyak kupu-kupu kupu-kupu kuyo baru kali ini lewati lagi setelah ini lama nggak digunakan dia orang tahunnya soalnya lebih milih lewat jalan aspal nah disini saja nih adem yu Pak yu tuh keduh sih hitungannya daripada lewat aspal cuma eh jalan aspal cuma yu 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 kanternya pipiku yu tapi nyamuknya banyak gengs aduh pelet nih pipi nah itu ada mau keluar dari jalan Ngepang ujung itu udah digues tipis temen-temen nih udah mau masuk eh udah mau masuk jalan itu ya udah tipis sampe ujungnya Ngepang jalan Ngepang guys pagi ini lumayan ya ini keringet udah gobios berjucuran dan nyamuk juga udah nempel-nempel gara-gara si Dava ngajak lewat jalan Ngepang yang nggak di aspal tuh ini suasana desa saya nih ya jalan menuju desa saya gimana estetiknya dapat tuh asrinya dapat dan udaranya boh enak banget temen-temen kalau di kota besar nggak dapat apalagi di cepu tuh udah full co2 jadi kalau gue itu nyari udara yang kayak gini ya harus masuk desa cepu lagi sih daerah mungkin ya seberpitu getah situ nah ini asriwe anginnya buk-buk-buk enak banget temen-temen ya seger kan tapi jangan tanya sinyal disini susah ya karena terhalang oleh banyaknya doon jati eh banyaknya pohon jati oke cus oke ini saya sama Dava udah mulai masuk TPK tempat pelelangan kayu berarti tandanya udah nggak nyampe lima menit lima menit lagi udah nyampe rumah desa saya nih tuh ini udah pernah tak video ya tak infoin ke temen-temen tuh sebagian udah berkurang dan sebagian lagi ya masih berjejer ternyata ini totalnya pas saya ngevideo itu katanya banyak deh belasan ribu kibik tuh 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 ini hari minggu tapi masih ada pekerja yang lembur tuh apa namanya ngangkatin kayu tuh tuh mandeluk ngangkut kayu apa nggak usah tuh kayunya dipikul geng digendong dibawa ke ke truk sepeda aku tak jaga gini oke tak katanya Dava suruh nengkono oke kita tut ke Dava itu mulai diangkat kiri-kiri geng tuh namanya orang-orang gulu geng nah itu kayunya digendong tuh tenaganya Nek nggak kuat ya meleot apapun ya 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 itu jadi ngisi satu truk itu nggak ada bantuan dari mesin atau alat-alat lainnya ya ini full bantuan tenaga manusia digendong tenaganya Nek nggak kuat ya meleot apapun ndaknya bisa patah ya Pak tuh udah mulai diangkat gengs tuh kelihatan ta tuh 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 itu masih kecil ya Pak ukurannya ada yang gede lagi tuh ya dipikul dipikul di gendong tuh biasanya Nek burat ada ada iramanya tuh tuh udah langsung di selehkan loh tuh tuh geng jadi itu udah laku berarti tinggal diisi oleh para tenaga tuh diguling-gulingkan wuss berat itu wuss tuh namanya orang gulu wuss mikul bulung itu orang gulu tuh disana ya semilih-milih lagi ambil yang tadi si Mas Dava yang leren kecapean ya Pak hahaha ngombe Pak aku ga ngombe tuh mulai pokoknya Nek yang kecil ya berdua sedangkan berempat gede nanti ya berpiroh kayak gini ya semeng diangkati doang kayak Nek di dipikulah bahasanya kayak Nek pake alat-alat yang bantuin mereka tuh gitu wah ngeri mereka harus kuat kalo ga kuat bahaya tuh ngeri mereka harus kuat kalo ga kuat bahaya tuh ini udah nyampe mau ke rumah mau pulang ya guys makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa untuk komen-komen di bawah ikuti keseruan saya lainnya dan tiuuu tiuuuu tiuuuu